Intro Sawit Watch bersama tim kuasa hukum Indrayana Center for Government Constitution and Society Integrity Law Fem melaporkan indikasi praktik korup di areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam PT Inhutani 2 unit Pulau Laut ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada selasa tanggal 18 Januari tahun 2022, perwakilan Sawit Watch Ahmad Surambo menjelaskan, sebelum diubah, PT Inhutani 2 adalah pemegang keputusan Menteri Kehutanan dengan areal kerja pemanfaatan hutan seluas kurang lebih 40.950 hektare di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dia menjelaskan, pada tanggal 19 Juni tahun 2017 Oknum Direksi PT Inhutani 2 mengadakan kerjasama perkebunan sawit di sebagian area IUP HHKHA bersama terlapor korporasi kebun sawit yang terkenal dimiliki oleh seorang konglomerat di Kalimantan Selatan. Di tengah rai, kerjasama tersebut tidak sesuai dengan SK 193 tahun 2006, sebab kawasan hutan PT Inhutani 2 digunakan sebagai perkebunan sawit tanpa memperoleh persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Serta disinyalir bermaksud mengalihkan kekayaan negara berupa hutan kawasan kepada Oknum Korporasi secara tidak sah. Perjanjian kerjasama yang menjadi bukti dalam laporan mereka, nyata-nyata bermaksud mengalihkan areal izin pemanfaatan hutan PT Inhutani 2 menjadi tanah HGU terlapor sebelum ada perubahan status kawasan. Klimaksnya terjadi pada tanggal 4 September tahun 2018, ketika Menteri ATR, BPN menerbitkan keputusan pemberian HGU kepada terlapor. Pemberian HGU ini berada persis di atas IUP HHKHA, PT Inhutani 2 sebagaimana niatan dalam perjanjian kerjasama tahun 2017 silam, tanpa sedikitpun mempertimbangkan ada tidaknya persetujuan Menteri LHK terkait perubahan status kawasan. Sementara Deni Indrayana, senior partner Integrity Law Fem mengatakan, penerbitan HGU kepada terlapor menyebabkan hilangnya hutan negara seluas 8.610 hektare yang dahulu dimanfaatkan oleh PT Inhutani 2. Secara garis besar, PT Inhutani 2 kehilangan wilayah kelola di atas hutan yang begitu luas, di saat bersamaan terlapor memperoleh aset baru berupa titel hak atas tanah. Dorongan untuk mengadukan indikasi perbuatan koruptif terlapor semakin menguatkan guna menyalurkan derita masyarakat yang terkena dampak aktivitas bisnis terlapor selama ini. Tidak sedikit pihak yang menjadi korban kriminalisasi, intimidasi, perampasan lahan, dan sebagainya. Setidaknya, sejak tahun 2018 hingga 2021, nama terlapor selalu muncul dalam konflik dan sengketa lahan dengan warga di Kota Baru. Dari Jakarta, Tim Monologis TV